Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Renungan hari ini berjudul, Satu dalam Kristus. Nelson Mandela adalah seorang kepala negara kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Patung perunggu seberat 4,5 ton di pekarangan gedung pemerintah Union menjadi sebuah penghargaan untuk mengenang beliau yang sudah mengusahakan kesatuan dan rekonsiliasi sehingga Afrika Selatan sekarang menjadi negara demokratis yang merangkul semua bangsa. Dia adalah seorang tokoh penentang apartheid yang terkenal dengan motonya Ayo kita bersatu Sikap membeda-bedakan juga terjadi di jemaat Galatia Jemaat Galatia terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang dan status sosial Sehingga Paulus meyakinkan bahwa mereka adalah satu di dalam Kristus dan sama-sama memperoleh janji keselamatan Semua sama dan perlu untuk saling mendukung dalam pertumbuhan rohani Apalagi jemaat yang termasuk keturunan Yahudi juga mulai sombong karena merasa memiliki hukum Taurat dan merasa lebih unggul dari bangsa non-Yahudi sehingga Paulus membongkar kesombongan dan tindakan rasis ini Justru perbedaan seharusnya membuat jemaat bisa bersatu dan tidak memandang sebelah mata terhadap sesama Selama seseorang berada dalam Kristus Dia adalah saudara kita Entah ia berasal dari suku yang lain dengan kita Tetaplah ia saudara kita dalam Tuhan Setiap orang yang mengakui Kristus adalah Tuhan adalah murid Kristus Sesama kita juga perlu ditolong untuk bertumbuh Terima dia dan kasihilah dia seperti Allah mengasihi kita Jika kita membeda-bedakan seseorang Maka akan ada perpecahan yang terjadi Dan hidup kita tidak menjadi kesaksian yang memuliakan namanya Persatuan itu dimulai dari rukunnya sesama anak Tuhan Jangan pernah membeda-bedakan Karena sifat itu bukanlah dari Allah Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Surah podía Coco Boleh itu save Terre Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda Untuk penjadikan dan menjadikan anda Amin Sehingga tabak, dan menjadikan anda Tapas langas di tempat egala Perkati dan menjadikan anda Terima kasih.